Komit Menjaga Kawasan Pesisir Desa Kotalo, Weda Timur, Halmahera Tengah Vice President IWIP Kevin He menjelaskan penanaman tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi IWIP yakni Green Industry to Build the Greener Futur. Oleh sebab itu, IWIP terus berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah serta masyarakat dalam mewujudkan manfaat industri yang berkelanjutan dan lingkungan yang tetap terjaga. Semoga bibit, bibit yang ditanam ini berhasil tumbuh dan bermanfaat bagi bumi Fagogoro. Ujar Kevin dalam keterangan persnya, Senin 20 Maret 2023. Penanggung jawab, Bupati Halmahera Tengah Hikram Malan Sangaji mengatakan, selain melakukan penanaman mangrove, IWIP juga menyerahkan 150 paket sembako untuk masyarakat Desa Kotalo. Saya senang dengan kegiatan penanaman mangrove dan pembagian sembako oleh IWIP. Lewat beberapa kegiatan ini, IWIP urut membantu pemerintah dan berkolaborasi untuk membangun hal-hal baik. Tuturi Kram. Kegiatan ini, lanjut ikram, merupakan hal yang penting untuk terus dilakukan. Sebab hutan mangrove memiliki fungsi untuk mereduksi emisi karbon. Sebagai tumbuhan, mangrove berperan penting sebagai buffering sedimentasi dari daratan yang dapat berdampak pada rusaknya lamun dan terumbu karang. Ujar Ikram. Melihat pentingnya peran mangrove bagi lingkungan, kegiatan penanaman-tanaman ini pun akan dilanjutkan dalam jumlah yang lebih besar di berbagai lokasi pesisir pantai lain. Nantinya, kegiatan tersebut akan berada dalam naungan program pelestarian ekosistem pesisir berbasis komunitas melalui kegiatan transplantasi karang dan penanaman mangrove. Ujarnya.